Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang di channel ini Channelnya para tenaga norer, P3K dan aparatur sipil negara Video kali ini kita akan membahas terkait dengan Desakan untuk menghapus masa kontrak kerja dari P3K Untuk informasi selengkapnya silahkan disimak secara lengkap Agar rekan-rekan bisa menerima informasi ini secara utrudan Rekan-rekan sekalian, badan khusus honorer Persatuan Guru Indonesia Mendukung masa kontrak pegawai pemerintah dengan pegawai yang salah Rekan-rekan sekalian, badan khusus honorer mendukung untuk rencana Atau usulan kepada pemerintah terkait dengan masa kontrak pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja yang sebaiknya dihilangkan Menurut Ketua BKH PGRI Riau Eko Wibowo Menyebutkan bahwa usulan yang dilontarkan oleh dirijen salah satu kementerian pendidikan Dan itu agar P3K tidak ada masa kontraknya merupakan gagasan yang sangat jenius Dengan menghilangkan masa kontrak menurut Eko Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan merasa menjadi aparatur sibil negara Sebab dengan adanya masa kontrak ini Seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Sudah seperti tenaga honorer Jadi, ia menilai bahwa tenaga kontrak ini Membuat P3K merasa atau tidak ada bedanya dengan tenaga honorer Rekan-rekan sekalian Ia menyebutkan bahwa undang-undang nomor 5 tahun 2014 Tentang aparatur sibil negara Sudah menyebutkan bahwa aparatur sibil negara itu terdiri dari TNS dan P3K Sayangnya di lapangan Atau fakta di lapangan Kondisinya adalah P3K itu biasa dianggap sebagai honorer saja Dan tetap dipandang sebelah mata Ia mengungkapkan banyak tenaga honorer Khususnya honorer guru yang setelah lulus menjadi P3K Resah karena ada pembatasan masa kontrak kerja Ya, ini minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun pekerja Nah, rekan-rekan sekalian diketahui bersama bahwa Masa kontrak kerja dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu Ya, ini minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun Jadi, masing-masing daerah itu berbeda-beda Tergantung dari keputusan dari pejabat pembina kepegawaian Di instansi daerah itu masing-masing Rakan-rakan sekalian, beberapa waktu yang lalu memang Dirjen UNO dari Kementerian Pendidikan, Reset dan Teknologi Melotarkan ide dan usulan agar masa kontrak dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dihilangkan Nah, usulan ini langsung disambut dengan sukacita oleh seluruh P3K Maupun tenaga UNO yang memakan PGRI juga meminta kepada pemerintah pusat dan daerah Untuk bersinergi dalam pembayaran gaji P3K Sehingga komasi di sekolah terponohi semuanya Nah, rekan-rekan sekalian demikian video kali ini Terkait dengan dukungan terhadap usulan Dihilangkannya masa kontrak kerja dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di video berikutnya